Selamat datang kembali ke channel youtube saya. Perkenalkan saya Ibu Siakumudu Ishiroksuma, Masjidpa Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Udayana. Kali ini saya akan kembali membahas casting processes, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proses produksi. Dalam pembuatan video ini, saya memakai satu buku yang menjadi salah satu sumber utama, yaitu buku Handbook of Manufacturing Process, How Product, Components, and Materials Are Made, yang disusun oleh James Gibrala. Dan saya juga menggunakan beberapa jurnal lain yang saya cari secara online. Ada pun beberapa topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ialah investment casting of lost wax process. Yang kedua ialah continuous casting. Yang ketiga ialah metal forming processes yang kembali dibagi menjadi tiga. subtopik. Yang pertama ialah hot and warm forming methods. Yang kedua primary cold working operation. Dan yang ketiga ialah sheet metal cutting operation. Oke, kita masuk ke topik yang pertama ialah investment casting, lost wax process. Yang dimana investment casting ini ialah proses pengacauan dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Nah, lilin ini kemudian dilelehkan sebelum menuangkan logam cair. Seperti istilah investment berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Nah, hal tersebut mengacu juga pada lapisan bahan tahan panas atau api di sekitar pola lilin. Nah, karena pola lilin dilelahkan setelah cetakan tahan panas dibuat, pola lain harus diproduksi untuk setiap pengecolan. Contohnya, seperti produksi pola biasanya dilakukan dengan molding operation, yaitu dengan menuangkan atau menyentikan lilin panas ke dalam cetakan utama atau master. Nah, cetakan tersebut selanjutnya dirancang dengan kelongganan yang tepat untuk penyusutan lilin tadi dan dengan logam cair. Setelah itu, dalam kasus dimana geometrik produk rumit, beberapa potongan lilin ini juga terpisah. Jadi, harus disatukan untuk membuat pola seperti yang kita bisa lihat di gambar di sebelah penjelasan saya tadi. Selanjutnya, di dalam investment casting loss work processes, juga terdapat yang namanya flask method. Yang dimana ada beberapa urutan di dalam flask method ini, atau kita bisa kenal sebagai metode labu. Ini ada beberapa urutan yang lebih sederhana, tetapi lebih jarang digunakan. Nah, yang pertama ialah pola lilin atau plastik dicetak dengan injeksi, seringkali dalam cetakan non-frirus berbiaya rendah. Dan yang kedua ialah sejumlah pola dirangkai menjadi satu pada pohon dari lilin atau plastik, yang sama sehingga sejumlah bagian dapat dicetak pada satu waktu. Selanjutnya, pohon itu terdiri dari sariawan pusat dan pelari cabang yang melekat pada individu. Yang ketiga, pohon yang tadi dilapisi dengan menculukkannya ke dalam bubur atau bahan tahan api, dan kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Yang keempat, pohon itu dimasukkan ke dalam labu, dan investasi bahan dituangkan di sekitarnya. Setelah itu, meja kerja biasanya digetarkan untuk menyelesaikan bahan investasi yang tadi, dan mengeluarkan kantong udara, bahan investasi itu selanjutnya dibiarkan untuk mengatur dan kemudian udara kering selama 6-8 jam. Nah, yang kelima ialah labu dibalik dan dimasukkan ke dalam oven untuk menerahkan lilin atau plastik. Biasanya, suhu sekitar 375 derajat Fahrenheit atau dikonversi menjadi 190 derajat Celsius digunakan selama sekitar 12 jam. Selanjutnya, yang keenam ialah labu dipanaskan setelah itu secara bertahap kemudian ditahan pada suhu sekitar 1800 derajat Fahrenheit atau setara dengan 980 derajat Celsius. selama sekitar 4 jam untuk menerahkan dan membakar lilin atau residu plastik dan untuk melembur bahan investasi yang tadi. Selanjutnya, yang ketujuh ialah logam cair tadi dituangkan ke dalam rongga catakan. Gravitasi adalah metode pengisian utama, tetapi tekanan udara dan gaya centrifugal juga dapat digunakan sebagai logam mendingin dan mengeras. Oke, yang kedelapan ialah shakeout terjadi. Casting di pohon formulir dikeluarkan dari labu dan ban investasi dipisahkan dari dia. Oke, yang kesembilan. Pohon dihilangkan kerak dengan cara direndam selama 10-15 menit dalam penangas garam cair 1100 derajat Fahrenheit atau sekitar 600 derajat Celsius. yang diikuti segera dengan celupan air dingin dan pembersihan dan penetralan perendaman. Selanjutnya, bagian-bagiannya dipotong dari pohonnya. Dan yang terakhir, gerbang dan pelari dikeluarkan dari gips dengan metode abrasive atau pemesinan lainnya. Berikut yang tadi ialah urutan untuk flash method yang sederhana tetapi jarang sekali untuk dibahas atau dipakai. Di selanjutnya, terdapat kita bisa lihat ini adalah tahap-tahap investment casting. Yang pertama ialah pola lilin diproduksi. Setelah itu kita bisa lihat beberapa pola melakat pada sprue untuk membentuk pohon pola. Nah, selanjutnya, pohon pola dilapisi dengan lapisan bahan tan panas. Selanjutnya, cetakan terbentuk setelah kita lapisi dengan tan panas yang tadi. Dan cetakan dibalik dan dipanaskan untuk melelehkan lilin serta membiarkan manetes keluar dari rongga. Selanjutnya, cetakan dipanaskan pada suhu tinggi untuk memastikan bahwa semua kontaminan hilang. Dan cetakan yang panas juga membantu logam cair mengalir lebih mudah ke rongga cetakan di mana logam cair itu dituang. Dan yang terakhir, cetakan terlepas dari produk cor dan bagian-bagian produk dipisahkan dari sprue. Selanjutnya, dalam investment casting, lost works process, terdapat juga shell method yang di mana material ini memiliki urutan yang sangat mirip dengan flask method yang kita bahas tadi. Nah, perbedaan utamanya ialah bahwa alih-alih menuangkan masa padat bahan investasi di sekitar pola pohon berlapis tipis itu dilapisi dengan serangkaian lapisan celup bubur keramik sampai ketebalan cangkang yang diinginkan terbentuk. Nah, ketebalan ini biasanya sekitar 1 per 4 inch atau kita konversi menjadi 6,3 mm. Nah, setelah itu tidak diperlukan flask method yang tadi, sekitar 6 atau 7 celupan mungkin diperlukan tergantung pada ukuran bagiannya. Nah, metode shell method atau metode cangkang ini telah menjadi metode yang dominan meskipun metode flask method atau metode labu dapat memberikan definisi permukaan yang agak lebih baik. Tetapi untuk pengecoran, karena logam cair mendingin lebih lambat dan lebih sedikit dekarburisasi permukaan terjadi dengan proses shell, ini juga memiliki waktu siklus yang lebih pendek. Seperti urutan gambar dari nomor 1, inject wax, remove pattern, assemble chart, dan selanjutnya sampai akhirnya terbentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan kedua yaitu continuous casting yang dimana pengecoran continue ini terutama merupakan metode penggilingan untuk memproduksi ingot. Bukan bagian cor diskret, tetapi digunakan untuk memproduksi beberapa bagian panjang penampang konstan seperti perpipaan atau tubing. Nah, metode ini juga memecahkan kesulitan kualitas tertentu yang lebih lazim dengan pengecoran ingot konvensional dan lebih hemat biaya untuk produksi jumlah pabrik. Nah, logam cair terus dipadatkan saat dituangkan dan panjangnya tidak ditentukan oleh panjang cetakan, tetapi oleh lamanya waktu penuangan dan pemadatan berlanjut. Selanjutnya, posisi cetakan paling sering vertikal dengan bagian atas dan bagian bawah kebuka untuk bahan pengaliran. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik ketiga yaitu metal forming processes. Disini subtopiknya lumayan banyak dan pembahasannya sangat sedikit rumit dan lumayan padat. Jadi, semoga dapat membantu. Oke, yang pertama ialah metal forming processes ini ialah mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis dan berubah bentuk sesuai yang diinginkan. Nah, selain untuk merubah bentuk, metal forming ini juga bisa bertujuan untuk mengubah sifat material logam sesuai spesifikasi yang diinginkan. Contoh dari metode pembentukan logam adalah rolling, forging, extrusion, wire drawing, metal spinning, dan deep drawing. Seperti contohnya kita bisa lihat di gambar di sebelah penjelasan yang tadi. Itu ada roll forming di kiri atas. Setelah itu sebelahnya ada stretch forming, deep drawing, di sebelahnya ada spinning, dan... Di dalam metal forming processes juga terdapat beberapa subtopik. Yang pertama ialah hot and warm forming methods yang dimana banyak operasi pembentukan logam dapat dilakukan dengan logam benda kerja baik panas atau dingin. Nah, operasi yang dibahas dalam bagian-bagian ini biasanya tidak selalu dilakukan pada material benda kerja yang telah dipanaskan agar lebih lunak untuk operasi yang terlibat logam yang akan dibentuk panas dan dipanaskan di atas suhu rekristalisasinya. Nah, suhu yang bervariasi untuk setiap bahan tetapi biasanya 0,6 kali suhu leleh pada skala Kelvin atau suhu absolut. Misalnya, baja memerlukan suhu di atas sekitar 1800 derajat Fahrenheit atau 980 derajat Celcius. Nah, pembentukan hangat melibatkan pemanasan hingga suhu 30 hingga 60 persen dari titik leleh. Sedangkan, pembentukan dingin terjadi ketika suhu logam di bawah 30 persen dari suhu leleh. Di dalam hot and warm forming methods juga dibagi oleh beberapa subtopik yalah yang pertama ada hot rolling yang dimana operasi ini pencanaian yang dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur rekristalisasinya. Nah, pada proses hot rolling ini deformasi tidak menyebabkan terjadinya penguatan logam jadi digangan alir bahan akan semakin kecil dengan semakin tingginya temperatur operasi. Nah, energi deformasi yang dibutuhkan menjadi lebih kecil pada temperatur yang lebih tinggi. Dengan demikian, deformasi dapat dilakukan pada benda kerja yang berukuran relatif besar dengan total deformasi yang juga besar mengikuti ukuran relatif benda kerja. Topik selanjutnya ialah hot drawing or copying. Yang dimana proses ini untuk membuat bentuk cangkir dengan kedalaman tertentu ialah lebih dari beberapa kali ketebalan stok. Nah, tabung dan silinder tebal mulus dari bunga, pelat datar, atau lembaran banyak logam dingin prosedur yang biasa ialah prosesnya mirip dengan cold deep drawing ini adalah lembaran logam kecuali bahwa material dapat ditipiskan selama operasi sedangkan pada deep drawing material mengalirkan ke dalam cetakan dan cederung menebal. Nah, bagian-bagian berbentuk tabung dapat dibuat ketika cangkir yang dibentuk dalam satu operasi tersebut dipanaskan kembali dan digambar ulang ke diameter pendayung yang lebih sempit. Nah, kemudian dipanaskan kembali dan didorong serangkaian draw bench daes yang selanjutnya mengurangi diameter dan memperpanjang-panjangnya. Nah, gambar di samping ini mengilustrasikan operasi pembentukan cangkir dan menggambar ulang. Gambar dari kiri ialah perlet dipanaskan setelah itu dipanjang atau dipukul hingga pola diambil secara panas setelah itu disalurkan kembali nah, dimana selain menggambar ulang yang menghasilkan silinder dan pipa seamless memanaskan logam ke kisaran plastik untuk memudahkan transisi. Nah, dingot atau billet yang dipanaskan dimasukkan ke dalam ruang yang disebut wadah. sebuah ram biasanya bertenaga hidrolit memaksa material melalui lubang dae nah, setelah itu saat mengalir melalui cetakan logam mengambil melalui cetakan logam mengambil bentuk lubang lubang cetakan dan sangat sesuai dengan dimensinya. Ini dengan nah, proses ini dengan cepat didinginkan saat logam keluar dari cetakan sehingga bentuknya pun dapat dipertahankan. Selanjutnya, subtopik yang ketiga ialah extrusion yang dimana dalam proses ini logam dipaksa melalui lubang dae yang memberikan bentuk penampang yang seragam meskipun operasi dapat dilakukan dengan banyak logam dingin. Prosedur yang biasa ialah prosesnya mirip dengan kulti drawing dimana lembaran logam kecuali material dapat ditipiskan selama operasi sedangkan pada deep drawing ini material mengalir ke dalam cetakan dan cenderung menebal seperti pembahasan yang tadi. Nah bagian-bagian terbentuk tabung berbentuk tabung dan dibuat ketika cangkir yang dibentuk dalam satu operasi tersebut dipanaskan kembali dan digambar ulang ke diameter pendayung yang lebih sempit. Nah kemudian kemudian dipanaskan kembali dan didorong di serangkaian draw bench dice yang selanjutnya mengurangi diameter dan memperpanjang gambarnya seperti di gambar ekstrusi langsung ini dimana di ekstrusi logam yang pertama ini masuk ke dalam blok boneka setelah itu pendukung mati dan logam bilet serta setelah ekstrusi berlangsung setelah ekstrusi selesai logam yang tadi akan langsung berada di dalam atau dimasukkan ke dalam ruang yang disebut dengan wadah. Di dalam ekstrusi juga terbagi menjadi dua subtopik yang berbeda yang pertama ialah indirect ekstrusi yang dimana dalam variasi proses ini ram berlubang dan logam dipaksa mundur melalui dye dan masuk keram setelah itu gesekan berkurang karena logam tidak harus mengalir di sepanjang dinding ruang ekstrusi tetapi kesulitan dalam mendukung dan menghilangkan ekstrusi membuat proses menjadi canggung setelah itu yang kedua ialah sejur net proses yang dimana proses ini digunakan untuk ekstrusi logam besi nah pengoperasiannya sama dengan logam lain kecuali bilet baja yang akan diekstrusi dipanaskan sampai kisaran suhu rekristalisasi dan kemudian dilapisi dengan kaca cair yang melumasi dan mengisolasi logam yang didorong melalui dye dan benda kerja biasanya diluruskan setelahnya untuk menghilangkan camber dan twist yang mungkin terjadi akibat proses ini selanjutnya kita akan membahas masih di metal forming proses yang cold and warm forming processes yang menjadi sub topik keempat yalah forging yang dimana proses ini siput logam mengalami deformasi plastis dan menjadi bentuk yang berguna biasanya pada suhu tinggi struk berulang atau tekanan diperpanjang dapat digunakan setelah itu proses memurniakan struktur butir material dan meningkatkan sifat fisik bagian tersebut nah diperlukannya peralatan yang mampu menerapkan gaya tekan dia sering dipanaskan hingga suhu antara 300 dan 400 derajat Fahrenheit nah atau sekitar 150 sampai 200 derajat Celsius atau bahkan bisa lebih tinggi nah logam yang biasa ditempa termasuk baja aluminium magnesium magnesium kuningan perunggu tembaga stainless dan baja paduan yalah aluminium biasanya ditempa isoter isoter mali pada suhu 600 hingga 850 derajat Fahrenheit atau setara dengan 320 hingga 455 derajat Celsius nah banyak komponen mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi diproduksi dengan cara ditempa selanjutnya berikut contohnya yalah komponen roda pendarat pesawat terbang dan bagian mesin pesawat dan pesawat terbang lainnya nah batang penghubung spindle coupler suku cadang untuk pemindahan tanah dan peralatan pertanian badan kukatuk suku cadang persenjataan roda gigi dan suku cadang turbin serta tuas adalah beberapa komponen mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi untuk diproduksi secara ditempah oke selanjutnya di dalam forging pun terdapat beberapa subtopik yang pertama yalah open die drop hammer forging yang dimana hammer flat die or smith forging nah topik ini melibatkan pukulan berulang dengan palu berwajah datar bertenaga atau alat dengan bentuk sederhana benda kerja tidak dibatasi kecuali untuk pukulan tekan bertenaga operasinya sama seperti yang biasanya dilakukan oleh pandai besi dimana operator memposisikan dan mengarahkan benda kerja untuk setiap pukulan prosesnya seringkali merupakan proses awal digunakan untuk memberikan bentuk awal sebelum penempaan lebih lanjut dan operasi lainnya oke proses ini juga digunakan untuk tempah yang terlalu besar dan untuk catakan-catakan jumlah kecil dan situasi dimana jadwal waktu tidak memungkinkan pembuatan pencetakan nah seperti bisa kita lihat di gambar sebelah bentuk sederhana ini seperti cakram poros atau cincin biasanya diproduksi atau uap udara terkompresi dan atau gravitasi penampuan jatuh penampuan jatuh memberikan kekuatan yang diperlukan sehingga pengoperasi yang dapat dikontrol dengan komputer untuk mengurangi ketergantungan pada keterampilan operator dan untuk memastikan dimensi benda kerja yang lebih akurat nah selanjutnya dalam forging juga terdapat impression die forging close die forging dan die forging dimana berbeda dengan penempaan palu atau pandai besi karena cetakannya tertutup ada dua bagian die salah satunya diikat keram mesin tempat dan yang lainnya ke tempat mesin tempat tidur nah pukulan tekan berulang atau tekanan hidrolik atau mekanis yang berat menyebabkan logam benda kerja mengalir ke dalam rongga cetakan selanjutnya mengambil bentuknya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah bisa kita lihat nah jika bagiannya rumit seperti di bawah beberapa set cetakan yang berbeda dapat digunakan sebelum bentuk akhir tercapai nah operasi ini juga menghasilkan kelebihan logam yang disebut dengan flash di sekitar tepi penempaan nah lampu kilat mendingin dan mengeras sebelum keseimbangan penempaan dan membantu mengisi bagian cetakan yang tidak terisi selanjutnya lampu kilat dilepas dalam operasi pemotongan trim sekunder dan suhu logam tipikal untuk cetakan per post 12 adalah baja min 2000 hingga 2300 derajat fahrenheit atau 1100 hingga 1250 derajat celsius panduan tembaga 1400 hingga 1700 derajat fahrenheit atau 750 hingga 925 derajat celsius panduan aluminium 700 hingga 850 derajat fahrenheit atau 370 hingga 455 derajat celsius dan magnesium 600 OF hingga atau bisa kita konversi menjadi 315 derajat celsius proses ini menghasilkan bagian yang sangat kuat persatuan berat karena menghasilkan orientasi butir logam yang sangat menguntungkan dimana impression diverging ini yang seperti kelebihan logam yang disebut flash tadi adalah salah satu orientasi butir logam yang menguntung selanjutnya pembahasan kelima dalam cold and warm forming proses yaitu piercing yang dimana operasi kerja panas berbeda dari yang dilakukan pada lembaran logam dingin bagian 3C5 piercing kadang-kadang disebut dengan rotary piercing adalah proses pembuatan pipa seamless berdinding tebal prosesnya dilustrasikan sebagai gambar di sebelah yang dimana dalam proses ini batang yang dipanaskan dilewatkan diantara 2 roll tirus yang dimiringkan pada sudut yang berlawanan sekitar 6 derajat nah dari sumbu batang yang dapat dipanaskan bar didorong ke depan terhadap madral runcing tekanan dan kemiripan roll cenderung meratakan batang dan menyebabkan retak yang kecil di tengah mandral runcil runcing memasuki celah ini dan memaksa logam mengalir ke dalam bentuk tabung saat batang yang dipanaskan maju panjang tabung pun panjang tabung mulus pun mulai terbentuk selanjutnya dalam masih dalam pembahasan cold and warm forming proses selanjutnya ialah pipe welding and hot spinning oke dimana pipe welding melibatkan pembuatan pipa dari strip yang dipanaskan atau bisa disebut dengan scalp dalam proses ini nah dengan menggulungkan membentuknya menjadi bentuk cylinder dan menekan tepi yang dipanaskan bersama sama dengan kekuatan yang cukup sehingga mereka menyatu bersama untuk membentuk last boot seperti kita bisa lihat samping madral dan camnya dibentuk oleh logam yang dimasukkan setelah itu roller top membantu memukul dari bawah dan hingga terbentuknya last boot tadi nah operasi juga dapat dilakukan dengan menarik scalp melalui dye cylinder yang meruncing nah selanjutnya permintaan logam pemintalan logam bagian F6 dengan bahan yang dipanaskan sebagai pengganti bahan dingin nah dua aplikasi umum adalah penutupan ujung tabung atau wajah wadah silinder dan pemintaan pemintalan stok pelat berat dalam hot spinning subtopik terakhir dalam cold and warm forming proses yalah creep forming and warm heading nah dimana pembentukan ini pembentukan creep forming ini tergantung pada sifat sifat beberapa logam untuk mengalir dengan kecepatan lambat saat diberi tekanan dan dipanaskan nah selanjutnya tingkat tegangan di bawah titik luluh dan suhu di bawah suhu anil atau perlakuan panas terhadap material proses ini digunakan untuk industri kedirgantaraan untuk komponen besar dan tipis yang membutuhkan kontur danggal pembuatan skin sayap pesawat merupakan aplikasi yang umum bahan lembaran aluminium dijepit defixture defixture kemudian perlengkapan dengan bagian yang dijepit ditempatkan dalam oven selama beberapa jam biasanya sih diantara 4-8 jam alternatifnya ialah memasuk panas langsung ke perlengkapan selanjutnya lembaran logam secara bertahap mengambil bentuk perkakas tanpa tekanan dari internal yang signifikan dan mempertahankan bentuknya setelah siklusnya selesai yang dimana sedangkan warm heading yang sama dengan pos dingin atau dijelaskan pada gambar di samping ialah kecuali bahwa logam dipanaskan untuk meningkatkan keuletannya dimana jumlah gangguan yang mungkin terjadi per pukulan tekan meningkat logam kerja dipanaskan hingga 300 dan 1000 derajat Fahrenheit atau sekitar 150 hingga 540 derajat celsius oke kita akan masuk ke dalam pembahasan subtopik kedua metal forming processes yaitu primary cold working operation yang dimana primary cold working operation ini ialah terdapat rolling dan cold drawing selanjutnya cold rolling ialah proses umum dalam produksi dan dalam lembaran strip batang dan bentuk batang baja dan bahan airnya ini mirip dengan pengunggulan panas yang dijelaskan pada diameter untuk pipa yang dilas bat berkisar dari 3 mm di bagian A1 kecuali logam pada suhu kamar bahan dilawatkan diantara roll yang berlawanan terkadang dengan roll cadangan atau dalam kelompok roll lain yang menekan material dan mengurangi ketebalan hingga sekitar 50% penyempurnaan permukaan nahir dan akurasi dimensi disediakan oleh pengoperasian selanjutnya sedangkan cold drawing sendiri ialah metode umum untuk mengurangi ukuran kawat batang pipa dan bentuk lainnya yang merupakan operasi yang sedikit berbeda dari menggambar atau menggambar dalam dimana lembaran logam ini juga dapat dilakukan bersama dengan pengunggulan dingin atau ekstrusi untuk menghasilkan bentuk penampang khusus nah bahan dipaksa melalui dye yang bukannya lebih kecil dari ukuran logam yang masuk tetapi kecuali di awal gaya tarik digunakan untuk memindahkan materi melalui dye seperti kita bisa lihat contoh gambar di samping selanjutnya pembahasan ketiga subtopik yang ketiga dalam metal forming processes ialah sheet metal cutting operation yang dimana sheet metal cutting operation ini ialah lembaran logam yang digunakan untuk membuat suatu part atau komponen mesin atau alat lainnya nah sheet metal ini juga biasanya mempunyai ketebalan yang bervariasi dari 0,5 mm sampai dengan 20 mm proses pembentukan dari sheet metal juga mempunyai tahapan proses yang berbeda hal tersebut bergantung dengan jenis dan ketebalan dari material yang digunakan nah ini bertujuan agar menunjang keberhasilan proses pembentukannya secara maksimal selanjutnya di dalam sheet metal cutting operation juga terbagi dalam juga terdapat beberapa subtopik yang pertama ialah sharing yang dimana sharing ini mengacu pada pemotongan lembaran logam dalam garis lurus tanpa pembentukan keripik dan tanpa pelelehan atau oksidasi namun potongannya juga mungkin melengkung seletak dalam garis lurus jadi dalam banyak operasi lembaran logam seperti blanking punching atau piercing yang tadi notching parting slitting trimming and lancing ialah aksi pemotongan dari geser atau sharing di dalam sharing juga terdapat tiga bagian yang berbeda yaitu yang pertama squaring shears menunjukkan lembaran yang akan dipotong dan diletakkan di atas meja dan di bawah ram yang memiliki bilah yang sudah terpasang selanjutnya pisau dan ujung tombak dari meja mesin berada dalam keselarasan yang dekat saat rum turun satu set jari penjepit atau batang penjepit turun bersamanya dan pegang lembar benda kerja dengan kuat pisau kemudian bergerak ke bawah lebih jauh untuk memotong benda kerja biasanya bilah diikat ke dalam pelantak dengan sedikit miring ke horizontal sehingga aksi geser progresif dari satu sisi ke sisi lainnya saat bilah turun gerakan ram biasanya juga berteraga mesin kecuali untuk mesin kecil yang dimana mungkin menggunakan tenaga lengan atau kaki manusia untuk menurunkan ram seperti kita bisa lihat contoh di bawah squaring shares ini ini adalah contoh dimana saat ram turun satu set jari penjepit nya batang penjepit turun bersamanya dan pegang lembar benda kerja dengan kuat sehingga pisau kemudian bergerak ke bawah lebih jauh untuk memotong benda kerja yang tadi kita jelaskan selanjutnya dalam sharing juga terdapat alligator shares yang dimana alligator shares ini seperti gerakan memutar dari bilahnya mengingat pada gerakan rahang buaya maka dari itu dinamakan alligator shares nah tindakan geser ini mirip dengan gunting dan mesin ini memiliki buah pemotong yang agak lebih pendek sehingga daripada gunting persegi dan oleh karena itu paling disesuaikan dan paling banyak digunakan untuk batang geser batang dan bagian daripada lembaran dan yang ketiga ada rotary shares yaitu menggunakan dua rol berlawanan dan miring digiling pada suatu sudut yang menggelinding belintasi lembaran atau pelat untuk memasukkan aksi geser nah setelah itu pemotong atas diberi daya untuk rotasi dan posisi pelat baja dengan ketebalan sekitar 1 inch atau 25mm dapat dipotong dengan cara ini nah geser dapat geser rotary shares ini dapat terjadi di sepanjang jalur lurus atau melengkung dan bagian yang tidak beraturan dapat dipotong dengan metode ini jadi ini dapat berorientasi dengan produksi dalam jumlah rendah sehingga tingkat kerapian dapat dicari dengan kembali ke subtopik sheet metal and cutting operation sekarang saya akan menjelaskan beberapa bagian dari sheet metal and cutting operation yang melanjutkan yang tadi yang kedua ada nibbling dimana operasi lembaran logam dan pengotongan panjang dibuat dengan meninju serangkaian lubang atau celah di atas benda kerja menggigit seakan biasanya beroperasi pada 300 hingga 900 pukulan per menit nah pendekatan ini memungkinkan pemotongan kompleks dilakukan termasuk blanking dengan perkakas standar sederhana yang ketiga ada slitting dimana operasi geser yang membagi lembaran atau lembaran logam melingkar menjadi lembar yang lebih sempit nah alat geser melingkar dalam mesin slitting diilustrasikan pada pemotong yang dikawinkan dan pemotong melingkar yang ditinggikan di satu punjung cocok dengan ruang antara pemotong melingkar di punjung lainnya nah tepi tajam perbentuk ialah operasi menggorok dari slitting ini yang yang keempat ada blanking atau operasi press working yang digunakan dalam produksi suku cadang dari lembaran logam nah dalam operasi ini benda kerja datar dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dipotong sepenuhnya di sekitar pinggiran dalam satu pukulan tekan dengan set punch dan dai penampang punch dan bukan dai cocok dengan bentuk blank yang diinginkan dengan ukurannya hanya berbeda sejauh jarak bebas diantara keduanya di dalam blanking yang tadi juga terdapat beberapa subtopik yang pertama ialah steel rule dai blanking yang dimana metode ini sangat cocok untuk produksi suku cadang dalam jumlah lebih rendah yang terbuat dari bahan yang lebih lembut seperti kulit karet lembaran plastik serat dan kertas karton nah dia seagak mirip dengan pemotong kue dan dimana mereka terdiri dari strip tipis strip tipis baja keras yang ditekuk ke bentuk bagian yang dikosongkan setelah itu ditahan di dasar kayu atau bahan lainnya tepi strip yang terbuka dipertajam selanjutnya ada dingking yang dimana mirip dengan aturan baja dai blank karena pemotongannya dilakukan dengan pisau tepi yang dapat menahan permukaan datar dalam variasi ini juga pemukul seperti pisau dan kedudukannya semuanya terbuat dari satu bagian baja yang dikeraskan dan diasah di bagian ujungnya nah yang ketiga yalah cut off atau operasi stamping untuk memutuskan bagian dari lembaran atau strip stock yang dimana biasanya dengan satu garis potong operasi ini seringkali merupakan yang terakhir dari urutan cetakan progresif dimana sejumlah penggosongan penusukan pembentukan dan operasi lainnya paling baik dilakukan pada benda kerja saat melekat pada stock dan operasi pemutusan adalah yang terakhir oke masih dalam blanking terdapat dua subtopik lainnya yalah parting yang dimana mirip dengan cut off dimana part dibesakan dari bahan strip kecuali istilah parting menyeratkan bahwa beberapa material dihilangkan dalam operasi sedangkan cut off menyeratkan pemotongan hanya seperpanjang satu garis nah selanjutnya di kelima ada photochemical blanking yang dimana pemesinan photokimia atau PCM atau etsa logam yalah proses pemesinan subtraktif non tradisional yang menggunakan teknik fotografi dan kimia untuk membentuk benda kerja logam setelah gambar desain dikembangkan pada benda kerja larutan kimia yang kuat dituangkan ke atas benda kerja yang secara seraktif menimbulkan korosi dan menghilangkan material berlebih dari area yang tidak terlindungi meninggalkan gambar atau bagian yang sempurna dan tajam subtopik kelima dalam sheet metal cutting operation yalah punching yang dimana disebut juga dengan piercing yalah operasi kerja tekan yang digunakan untuk menghasilkan lubang pada bahan lembaran seperti bisa kita lihat contoh gambar di bawah operasi ini merupakan variasi dari blanking 2C4 yang dimana identik dalam hal potongan terpisah atau potongan jika beberapa lubang dilubangi dalam satu langkah tekan dimana dicukur dari potongan lain dalam satu langkah tekan dengan pukulan dan zat mati selanjutnya akan tetapi berbeda dalam bahwa tujuan operasi adalah untuk membuat membuat lubang daripada bagian baru tetapi bagian yang dibuat adalah sisa dan bukan bagian yang berguna jadi lubang yang dilubangi bisa berbentuk lingkaran atau bentuk lainnya sesuai dengan bentuk pukulan dan bukan cetakan yang cocok oke dalam punching punching juga terdapat dua subtopik lain yalah yang pertama adalah ada turret punching yang dimana ini dilakukan pada mesin yang memiliki dua tabel pengindeks yang disinkronkan satu berisi pukulan dan yang lainnya berisi cetakan yang cocok nah mesin juga memiliki meja terapung bebas tempat benda kerja dipasang nah benda kerja datar dapat dipindahkan baik secara manual tetapi seringkali dengan bantuan template atau dengan kontrol numerik komputer untuk menempatkan benda kerja di bawah pukulan operasi nah saat mesin digerakkan pukulan turun dan melubangi benda kerja setelah itu ketika ada beberapa lubang yang akan diproduksi benda kerja dipindahkan berturut-turut ke lokasi yang ditemukan dan pers disingkirkan di setiap posisi selanjutnya ketika ada lubang dengan beberapa ukuran mekanisme turret dapat mengindeks untuk menyajikan pukulan dan mati dengan ukuran yang berbeda setelah itu di dalam pancing juga terdapat notching atau meninju dan menusuk per terbentuk di tepi benda kerja nah tepi strip atau blank menjadi bagian dari perimeter potongan yang dilepas selanjutnya operasi dilakukan ketika bentuk blank terlalu rumit untuk dimasukkan sepenuhnya ke dalam blank die selanjutnya untuk pekerjaan dengan kualitas rendah saat perkakas yang rumit tidak dapat dibenarkan untuk membebaskan material dari operasi pembentukan atau menggambar berikutnya ialah untuk menghilangkan material yang akan terdistorsi dalam operasi selanjutnya selanjutnya dalam sheet metal cutting operation pembahasan ke-6 ialah terdapat trimming dimana operasi stamping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak dinginkan yang terjadi sebagai akibat dari beberapa proses lain seperti casting forging forming atau deep drawing yang tadi sudah kita bahas dan pengoperasiannya mirip dengan blanking kecuali bahwa benda kerja dapat benda kerja adalah bagian setengah jadi bukan bagian datar dari stok lembaran dan cetakan trimming dibentuk untuk menampung bentuk bagian tersebut sehingga dalam die casting trimming dapat menghilangkan spruce flash dan runner dalam deep drawing dan beberapa operasi pembentukan lainnya pemangkasan menghilangkan flansa yang tertinggal di tempat material yang dicangkram atau di peka seperti kita bisa lihat gambar di bawah trimming is a cutting operation performance on a form part to remove excess metal and establish size selanjutnya subtopik ketujuh yalah shaving dimana operasi sekundar yang dilakukan pada benda kerja lembaran logam setelah pengosongan atau penusukan tujuannya yalah untuk memperhalus tepian dan dimensi belangku prosesnya mirip dengan blanking kecuali bahwa ketocokan antara punch dan die sangat dekat sangat sedikit logam hanya beberapa ribu inch dikeluarkan dari bagian itu tapi benda kerja setelah operasi dicukur halus melalui sekitar 75% dari ketebalan stok dengan pengukuran pembulatan atau pull down dan sangat sedikit area pemisahan kasar terkadang operasi pencukuran kedua dilakukan pada benda kerja untuk lebih meningkatkan kelurusan dan panjang bagian yang halus nah sebelum munculnya fine blanking proses ini digunakan untuk menghasilkan stempel bermata halus dimana roda gigi yang dicap adalah aplikasi yang sangat umur selanjutnya subtopik ke 8 terdapat lancing dimana operasi ini yalah lembaran logam yang membuat celah atau potongan yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan bagian yang terpisah dimana tidak ada scrub yang dihasilkan karena potongan tidak memanjang dari ujung ke ujung tujuannya biasanya adalah untuk memfasilitasi operasi pembentukan berikutnya pada benda kerja dan membiarkan material mengalir lebih mudah di gambar di depan sudah kita bisa lihat lancing yalah dan pembahasan dan pembahasan terakhir dalam sheet metal cutting operation ialah fine blanking yang dimana fine blanking ialah proses pemotongan yang digunakan untuk membentuk blank lembaran logam dengan toleransi kecil dan tepi yang halus dalam satu langkah nah pada awal siklus pad tekanan dengan proyeksi berbentuk V menerapkan gaya penahan FH terhadap benda kerja nah bentuk V tadi berdekatan dengan punch untuk mengompresi logam dan mencegah distorsi nah punch kemudian turun dengan kecepatan lebih lambat dan normal kelonggaran yang lebih kecil diberikan agar tercapai dimensi dan potongan tepi yang diinginkan seperti kita bisa lihat gambar di bawah ialah produksi dari fine blanking sekian video youtube yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyebutan semoga videonya dapat berguna bagi teman-teman sekalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati